Halo Bang, bagi lagi kita bakal bahas lo fisika Disini suatu kawat pengantar dibentuk seperti pada gambar Bagian yang melengkung merupakan seperempat lingkaran Hitung medan magnet di titik A merupakan titik pusat lingkaran tentukan arahnya Misalnya disini kita punya ini nih induksi magnetnya Nah ini I, ini A Lalu disini misalnya titik pusatnya itu P Jari-jarinya itu adalah yang A Berarti, kalau kayak gini kan kalau dia kesana Pakai kaya di tangan kanan itu Berarti dia akan masuk ke dalam bidang Masuk ke dalam bidang Dengan rumusi B itu sama dengan Mu 0 dikali I per 2A Nah, langsung aja berarti kita lihat di gambarnya Kan ini kita anggap itu I1 Ini I2 nih Nah si I2 ini kan dia yang masuk ke dalam si gambar itu atau bidang Dengan jari-jari R Sedangkan ini kita tulis masuk Sedangkan si I1 itu dia keluar Berarti B total atau B titik A itu Sama dengan B2 min B1 Karena B1 nya itu keluar sedangkan B2 nya itu masuk Nah, B2 tadi itu rumusnya adalah Mu 0 dikali dengan I I nya berarti I2 per 2A Berarti 2A2 Nah, tapi dia karena dia seperempat lingkaran Jadi kita kali seperempat Kita kali seperempat di awalnya aja Nah, lalu dikurang dengan seperempat Karena dia seperempat lingkaran Dikali dengan mu 0 Dikali I1 per 2A1 Nah, berarti kita langsung masukin aja ini Seperempat dikali dengan mu 0 I2 per 2A2 Berarti kan dia itu adalah si R nya nih Si R R kecil Min 1 per 4 Mu 0 Dikali dengan I1 Per 2A2 Oh, enggak kita langsung lihat aja Jadinya adalah R R besar Nah, ini kita keluarin Karena dia disini ada Oh, enggak ini dikali 2 dan dikali 2 nih Nah, jadi seperempat dikali 2 Karena dia punya 2 juga Berarti seperempat kita keluarin Lalu mu 0 nya kan sama Jadi bisa kita keluarin Dan katanya si I itu sama Jadi I2 sama I1 Kita keluarin aja jadi I Jadinya tinggal 1 per R Min 1 per R besar Nah, ini pakai Ini berarti kita bisa hitungkan jadi R R Jadinya R R bagi R kecil Itu dia R besar Min R kecil Jadinya kita selesai disini aja ya Jadinya 1 per 8 Mu 0 I Per R Min R Per R R Nah, gitu Jadinya Kalau kita masukin Jadinya kan Mu 0 1 Dan kurung R besar Min R kecil Per 8 R besar R kecil Berarti ini tuh Ada jawabannya Berarti Opsiun yang tepat adalah yang B Oke, gitu aja Tetap semangat Dan sampai jumpa Lihat